Anda masih bersama kami dan saya mau nyanyi sedikit Eva Ku ambil bulu sebatang, ku potong sama panjang Masih ikut ya lagu itu? Masih lagu tentang layang-layang kan? Berarti masa kecil Eva bahagia Layang-layang mungkin salah satu mainan tradisional yang masih populer hingga saat ini Di Bukata Jakarta ada museum yang memamerkan berbagai macam bentuk Dan juga ukuran dari layang-layang seperti tadi Eva nyanyikan Eh saya nyanyi ya? Lupa ya Ya selain dari berbagai daerah dan juga berbagai negara Di museum ini Anda bisa mengajak buah hati Anda untuk membuat layang-layang sekaligus mewarnai Betul, tadi mengambil bulu sebatang dipotong sama panjang jadi layang-layang Ayo, ayo warnai kertas layang-layangnya Anak-anak ini begitu antusias menghias layang-layang dengan aneka warna Salah satunya adalah Catherine, siswi kelas 1 sekolah dasar Ini pertama kalinya bagi Catherine membuat layang-layang Ini warnanya kuning Wah cantik ya Catherine, senang gak berlibur di museum layang-layang? Senang Ngapain aja di museum ini Catherine? Melukis payung, mewarnai payung, membuat layang-layang Seperti ini ya Ini layang-layang akan dibuat dan senang diwarnai oleh Catherine Terletak di kawasan Pondok Labu, Jakarta Selatan, museum layang-layang Indonesia ini didirikan pada 21 Maret 2003 dan dibangun dengan konsep Jawa Ada lebih dari 500 koleksi layang-layang yang dipamerkan di museum ini Di antaranya layang-layang tradisional dari berbagai daerah di Indonesia dan mancanegara Ada pula layang-layang kecil berukuran 2 cm dari Tiongkok Selain 2 dimensi, ada pula layang-layang 3 dimensi berbentuk capung, ikan terbang, dan rumah Unik ya? Nah yang paling menarik perhatian saya adalah layang-layang besar ini Karena di belakang layang-layang ini, diatasnya ditempeli alat musik sejenis seruling Alat musiknya kira-kira seperti ini Dan dia akan mengeluarkan bunyi saat diterbangkan Kira-kira bunyinya seperti ini Tak hanya membuat layang-layang, di museum ini pengunjung juga bisa memilih kegiatan lain Salah satunya melukis payung kertas Selain mengasah kreativitas, kegiatan ini juga dapat menumbuhkan kecintaan anak-anak terhadap kebudayaan Indonesia Kalau saya tanya kembali kepada orang tuanya, kenapa dibawa ke sini? Daripada saya bawa ke mall, lebih baik kita mendapatkan satu pembelajaran edukasi di sini Untuk masuk ke museum ini, pengunjung cukup membeli tiket sebesar 15.000 rupiah Museum layang-layang, buka setiap hari pukul 9 pagi hingga 4 sore Victor Pangaribuan, Jakarta